Jangan lupa subscribe Bantun TV, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore teman-teman, apa kabar hari ini? Sehat selalu dan tetap semangat, semoga pada hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT Berikan kelancaran serta rezeki yang halal barokah, menimpa amin, jira beramin Baik teman-teman, di hari ini hari Rabu, tanggal 3 April 2024 Senang sekali bisa hadir dan menyapa teman-teman semuanya dimanapun Anda berada Untuk memberikan berapa informasi, harga sayuran dan capi di Pasar Nupari Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya para pedagang, para petani di seluruh Nusantara Mungkin bisa untuk perbandingan dan lain-lain Baik, jangan lupa videonya di like, komen, dan subscribe Karena subscribe itu gratis dan monggo silahkan di share sebanyak-banyaknya Supaya lebih banyak lagi teman-teman kita atau saudara kita Baik itu para pedagang, para petani Bisa memberikan ataupun mungkin juga sebagai perbandingan dan lain-lain Baik dengan ya, untuk hari ini beberapa harga sayuran ini mengalami kenaikan juga ada yang turun Terutama untuk capi rawit merah Hari ini harganya juga cukup bervariasi Kemudian untuk harga jagung manis, hari ini luar biasa Kemudian untuk harga sayuran hijau, hari ini rata-rata Rp1.500 per kilo Baik ya, cuaca cerah sekali hari ini di jam setengah tiga Setengah tiga sore saya belanja Nanti akan saya informasikan beberapa harga sayuran yang hari ini Masih cukup lumayan Menjelang lebaran ini beberapa sayuran naik Ada juga yang turun Baik ya, kita awali hari ini untuk harga bawang merah Hari ini mulai harga Rp16.000 Yang kecil-kecil sekali Kalau yang besar hari ini Rp24.25 Yang kecil saja Rp22.000-Rp23.000 per kilo Jadi bawang merah hari ini terpantau masih cukup lumayan Kemudian untuk harga bawang putih Ini per kilo harganya Rp33.000 Untuk harga eceran Jadi bawang putih Rp33.000 Untuk lonjongan Rp31.000 per kilo Jadi untuk bawang putih Kemudian untuk bawang pempai Rp30.000 per kilonya Bawang pempai Untuk harga kemiri Ini yang bulat Rp48.000 Kemudian untuk kemiri yang pecah Rp39.000 per kilo Oke, kemudian untuk harga terong Hari ini masih dikisar Rp5.000 per kilo Rp5.500 Kemudian untuk acara Rp6.000 Rp6.500 Oke, jadi terong hijau, terong ungu Masih cukup lumayan Yang turun harga itu terong gelade atau terong lalap Di terong gelade atau terong lalap Ini harganya cuma Rp3.000 Jadi Rp2.500 Rp3.000 per kilo Jadi ini terong gelade atau terong lalap Kemudian kita lanjut lagi Untuk harga timun Timun biasa Ini Rp1.000 Untuk acara Untuk borongan satu karung Masih Rp15.000 Sedangkan untuk timun baby Rp1.500 per kilo Untuk resekan Untuk acara masih Rp2.000 Rp2.500 Kemudian untuk kerai Ini masih dikisaran Rp7.000 Rp3.000 per kilo Tomat hari ini Rp30.000 Di tomat luar biasa Harganya Rp30.000 Ada juga yang Rp27.000 Itu yang hijau Yang tidak terlalu bagus Yang bagus masih dikisaran Rp30.000 Rp3.000 per kilonya Baik ya teman-teman Setelah harga Tomat Nanti kita informasikan Untuk sayuran yang lainnya Untuk harga sentir atau berambang sayur Hari ini ada yang Rp9.000 lagi Di sentir atau berambang sayur Kemarin itu sempat di harga Rp15.000 Hari ini sudah ada yang Rp9.000 Untuk kondes Rp6.000 per kilo Kondes yang hijau tua Harganya Rp6.500 Yang biasa Rp6.000 Kemudian untuk jeruk lemon Ini Rp6.000 Rp8.000 Sedangkan untuk harga buncis Rp7.000 Rp8.000 Hari ini Jadi untuk acara ini ada yang Rp7.000 Ada yang Rp8.000 Rp8.000 per kilonya Oke kemudian untuk harga kejipir Ini masih dikisaran Rp10.000 Rp10.000 per kilo Untuk pari Rp3.500 Jadi pari Rp3.500 Kemudian untuk harga gambas juga Rp3.500 hari ini Gambas sudah mulai turun teman ya Harganya ini di harga Rp3.500 Baik ya untuk jeruk nipis Ini Rp5.000 untuk acaran Kemudian untuk daun jeruknya Rp20.000 per kilo Jadi daun jeruk Rp20.000 Untuk harga obi jalar Ini Rp5.000 Rp5.500 Acang bol untuk keresekan Itu Rp9.000 Untuk acaran Rp10.000 Beli karungan lebih murah lagi Rp8.000 Kemudian untuk harga waluh atau labu kuning Rp5.500 Ada yang Rp6.000 Untuk acaran Jadi waluh atau labu kuning Kemudian untuk harga Kaspe Atau singkong ini teman-teman Rp2.700 Dan lanjut lagi Untuk harga petih Ini masih Rp600.700 Per biji Ini juga cukup murah Informasinya juga Dari ladang juga cukup murah Teman-teman ya Oke Setelah ini kita informasikan Untuk sayuran hijau teman-teman ya Untuk bayam, sawi, dan kangkung Hari ini rata-rata Rp1.000 Rp1.500 Per kilo Jago manis Hari ini masih luar biasa Harganya Pagi bahkan Masih laku Di harga Rp8.000 Rp1.500 Mantap Baik ya Teman-teman Kita Lanjutkan lagi Untuk Sayuran yang lainnya Jadi hari ini kangkung Ini juga Rp1.000 Rp1.500 Bayam juga sama Rp1.500 Sawi juga sama Jadi rata-rata Rp1.000 Kalau sore hari Cuma kemarin Rp1.000 Rp1.000 Per kilo Oke kemudian Untuk Sayuran yang lainnya Teman-teman ya Jadi sayuran hijau Hari ini masih cukup murah Karena juga masih melimpah Banyak sekali ya Hari ini Dan Konsumsinya Sudah mulai berkurang Untuk sayuran hijau Seperti bayam Sawi dan kangkung Jadi rata-rata Rp1.500 Per kilonya Oke setelah ini Kita informasikan Untuk harga Kacang panjang Teman-teman ya Jadi Untuk sayuran hijau Masih Di harga Rp1.500 Untuk Kenikir juga sama Harganya Untuk kacang Panjang Hari ini Rata-rata Di kisaran Rp4.000 Rp4.000 Jadi Rp4.000 Rp5.000 Per kilo Baik setelah ini Kita informasikan Untuk harga kentang Hari ini teman-teman Untuk kentang yang super Rp11.000 Kemudian untuk Kentang PL Rp9.000 Rp7.000 Untuk harga Kentang BC Rp7.000 Dan Yang kecil Itu harganya Rp5.000 Per kilo Jakum manis Hari ini luar biasa Untuk keresekan Rp7.200 Untuk pagi hari Masih kuat Rp8.000 Teman-teman Jakum luar biasa Untuk kerunjungan Di sore hari Rp6.500 Jadi harganya Luar biasa Untuk harga Jakum manis Teman-teman Kemudian untuk Harga bungkul Hari ini sudah Dikisaran Rp10.000 Rp11.000 Untuk bungkul Ini sudah Agak turun Entah Konsumennya Yang sudah Berkurang Ataupun Banyak Kemudian untuk Harga Labu air Atau Brunceng Ini sudah Rp5.000 Rp5.000 Untuk brokoli Ini dikisaran Rp25.000 Sampai dengan Rp30.000 Per kilo Oke ya Kita lanjut lagi Untuk harga Wortel Ini masih Rp8.000 Per kilo Wortel Untuk Wortel SD Ada yang Rp5.000 Ada yang Rp6.000 Kemudian Untuk Wortel manis Harganya Dikisaran Rp11.000 Per kilo Oke kita Lanjut lagi Untuk harga Pree atau Daun bawang Ini Rp17.000 Per kilo Rp17.000 Rp18.000 Rp18.000 Untuk harga Pree atau Daun bawang Ini untuk harga Ecaran Temen Kalau Peli Lebih Banyak Harganya Bisa Lebih Murah Untuk Selada Rp25.000 Per kilo Sedangkan Untuk harga Pak Choy Ini Rp6.000 Rp7.000 Rp8.000 Rp20.000 Per kilo Nya Atau Sawi Daging Ini Kemudian Untuk Sawi putih Ini Sawi putih Ini Rp9.000 Untuk ecaran Kubis Rp3.500 Per kilo Masa Kubis Rp5.500 Temen Ya Untuk Kubis Rp5.500 Kemudian Untuk harga Kunci Rp7.000 Per kilonya Jadi Kunci Rp7.000 Untuk Jai Ini Rp32.000 Bahkan Kencur Hari ini Sudah Rp40.000 Rp4.000 Temen Untuk Ecaran Ini Ada Yang Rp40.000 Per kilonya Ada Yang Rp35.000 Ada Yang Rp40.000 Per kilo Kemudian Untuk Kunit Atau Kunir Ini Rp10.000 Ada Yang Rp9.000 Untuk Renkuas Rp6.000 Rp7.000 Per kilo Untuk Dawu Rp50.000 Rp55.000 Untuk Balur Ini Rp24.000 Untuk Klodok Rp22.000 Rp40.000 Per kilo Sedangkan Untuk Harga Rp40.000 Yang Besar Telur Ya Teman Teman Harga Telur Hari ini Di Kisaran Rp23.000 Rp20.000 Ini Kelantan Juga Turun Terus Untuk Harga Telur Ayam Oke Kemudian Kita Informasikan Untuk Harga Cabai-cabai Yang Hari Ini Di Pasan Untuk Hari 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 Untuk Harga Cabai Ternyata Turun Lagi Bahkan Untuk Ori Saja Cuma Dikisaran Rp15.000 Rp16.000 Per kilo Jadi Teman Untuk Hari Ini Untuk Harga Cabai Rawit Merah Ini Terus Mengalami Penurunan Karena Stok Yang Hari Ini Juga Melimpah Kemudian Pokoknya Banyak Sekali Hari Ini Untuk Cabai Rawit Merah Di Pasar Induk Pari Baik Hari Ini Untuk Cabai Asmoro Ini Ada Yang Rp15.000 Ada Rp16.000 Untuk Ori Juga Sama Rp16.000 Untuk Lokal Kediri Rp13.000 Per kilo Kemudian Untuk Cabai Hijau Atau Cabai Lalap Ini Masih Cukup Lumayan Di Harga Rp19.000 Per kilo Jadi Teman Untuk Harga Cabai Rawit Merah Hari Ini Masih Cukup Murah Masih Melimpah Harganya Cuma Rp15.000 Rp14.000 Rp14.000 Rp15.000 Di Sore Hari Juga Ecaran Masih Di Kisaran Rp16.000 Rp16.000 Ya Semoga Saja Harga Ini Kembali Normal Biar Semangat Laki Untuk Semuanya Untuk Cabai Merah Besar Hari Ini Untuk Ecaran Rp33.000 Rp33.000 Untuk Jenis Gotoh Kemudian Untuk Cabai Merah Keriting Hari Rp22.000 Jadi CMK Juga Turun Lagi Jadi CMB 33 Kemudian CMK Atau Cabai Merah Keriting Rp22.000 Per Kilo Baik Teman Saya Kira Untuk Beberapa Barga Sayuran Dan Cabai Di Pasar Indok Pare Harganya Juga Seperti Ini Naik Turun Luar Biasa Di Pare Ketika Barang Meludak Langsung Turun Ketika Barang Telat Langsung Naik Cepat Sekali Pokoknya Untuk Pergerakan Harga Jadi Mulai Pagi Siang Dan Sore Itu Selalu Berubah Harganya Baik Teman Ya Untuk Harga Cabai Lainnya Seperti Cabai Kering Hari Ini Juga Masih Tetap Di Harga Rp70.000 Jadi Untuk Cabai Kering Itu Rp73 Kemudian Ada Yang Rp70.000 Sedangkan Untuk Cabai Hijau Besar Ini Juga Masih Di Kisaran Rp25.000 Rp30.000 Per Kilo Ini Lebih Mantap Haktanya Cabai Hijau Kemudian Kalau Cabai Caplak Itu Masih Di Kisaran Rp30.000 Jadi Cabai Cabak Rp30.000 Baik Teman Untuk Informasi Hari Ini Tentang Harga Sayuran Dan Cabai Di Pasando Pari Saya Kerisikan Dulu Terima kasih Untuk Teman Semuanya Yang Yang Telah Like Comment Dan Subscribe Semoga Informasi Ini Bermanfaat Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Yang Saya Sampaikan Mungkin Terkait Harga Tidak Sama Ada Selisih Dan Lain Lain Ya Namanya Beberapa Pedagang Juga Tidak Sama Artinya Sudah Ada Berapa Pedagang Yang Saya Minta Ketarangan Juga Atau Saya Beli Harganya Juga Memang Berbeda Di Pedagang Satu Dan Lain Tapi Tidak Terlalu Jauh Dan Masih Batas Wajar Baik Saya Kerisikan Dulu Besok Kita Informasikan Lagi Di Hari Jam Yang Tidak Sama Semoga Bermanfaat Silahkan Tanya Di Kolom Komentar Semangat Sehat Selalu Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Dan Sebentar Lagi Juga Kelebaran Insyaallah Saya Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh